Halo teman-teman, hari ini aku mau tunjukkan cara lari cepat dan lompat tinggi yang sangat berguna saat bermain mini game, sehingga bisa mendapatkan banyak koin. Oh ya, sebelum ke caranya, aku mau membeli satu pet yang keren dan murah. Ini dia. Jangan lupa bawa pet yang masih kecil saat bermain mini game, karena itu adalah cara yang paling bagus untuk membesarkan pet. Oke, langsung saja kita ke caranya. Pertama, kita akan mengambil power up sebanyak-banyaknya. Oke, lalu kita ke robot arcad. Kita akan ambil minuman lari cepat. Nah, jika kita ingin bermain trasy run, caranya masuk ke star, lalu ambil kedua minuman itu dan minum satu per satu. Tidak perlu cepat-cepat, asalkan jangan terlambat. Lihat, kita bisa lari dengan begitu cepat dan lompat tinggi tanpa pakai armor. Karena kita dapat bintang tiga, jadi kita dapat koin lebih banyak. Juga bisa juara satu. Juga bisa lari dengan begitu. Juga bisa lari dengan begitu cepat dan lompat tinggi tanpa pakai armor. Tetapi bisa begitu cepat. Jadi bagi kalian yang belum punya armor, bisa pakai cara ini. Lihat, aku juara satu lagi. Dan sekarang kita akan bermain di toko juice. Kalau di toko juice, kita cukup minum minuman yang lari cepat saja. Dengan lari cepat, kita bisa lebih cepat menyelesaikannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Lihat detiknya masih banyak. Dalam sehari, kita bisa bermain 10 kali yang bisa mendapatkan koin banyak. Kalau setiap kali kita dapat 2.800 koin, kalau dikali 10 yaitu 28.000 koin dalam sehari. Oke, sekarang kita akan mencoba di antar pizza. Kalau di antar pizza, juga hanya perlu minum minuman yang lari cepat saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi begitu caranya. Jadi kalian jangan bermain tanpa pakai minuman karena sudah penat-penat bermain dan dapat koinnya sedikit. Oke deh teman-teman, sampai disini dulu ya. Dadah!